Intro Sahabat Kompas.com Karopenmas Divisi Humas Polri Brijen Ahmad Ramadan Membenarkan informasi soal pelaporan terhadap influencer Doni Salmanan ke bares krim Polri terkait kasus Binomo Menurutnya laporan terhadap Doni ini masih dalam proses penyelidikan di ditipit siber bares krim Polri Meski demikian, Ramadan belum memberi informasi lebih dalam soal materi dan pasal yang disangka dalam pelaporan tersebut Dirtit Pideksus Bares Krim mengatakan bahwa ada pelaporan terhadap Doni Salmanan ke ditipit siber bares krim Polri Ditipit Pideksus Bares Krim Polri Brijen Wisnu Hermawan mengatakan Laporan tersebut terkait kasus Binomo yang sedang ditangani di ditipit Pideksus Bares Krim Meski ditangani direktorat yang berbeda, Wisnu memastikan proses penyelidikan akan tetap berjalan Diketahui, kasus tindak pidana judi online, tindak pidana pencucian uang, dan penipuan terkait aplikasi Binomo Sedang ditangani di Tipe Pideksus Bares Krim Polri Sebanyak 8 korban melaporkan pemilik dan sejumlah filiator, termasuk Indra Kens pada 3 Februari 2022 lalu Dan diduga kerugian para korban mencapai 3,8 miliar rupiah Indra Kens kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 20 tahun penjara Atas dugaan tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong Ia disangka pasal 45 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 UU ITE, pasal 10 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, dan pasal 378 KUHP Jopasal 55 KUHP Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih telah menonton!